Pabrik kerupuk di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Ludes, Dila Lapsi, Jago Merah. Kebakaran diduga berasal dari tungku penggorengan kerupuk yang masih penuh minyak goreng panas dan amruk. Untuk memadamkan api, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Inilah kondisi kebakaran pabrik kerupuk di desa Sumur Cinde, kecamatan Soko, Tuban, yang disebabkan dari sisa tungku penggorengan kerupuk yang masih penuh dengan minyak goreng panas. Untuk memadamkan api, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran pabrik kerupuk jaya, agung milik wadiran. Diketahui api muncul dari tungku penggorengan. Kondisi minyak yang panas membuat api cepat membesar dan menjalar ke seluruh isi pabrik. Si Jago Merah menghanguskan seluruh isi pabrik, baik kerupuk yang siap goreng maupun kerupuk yang sudah digoreng. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang sudah menghabiskan seluruh isi pabrik dan gudang. Lantaran banyak warga yang berkerumun. Untuk itu, kantor penanggulangan bencana daerah setempat menarjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Hampir 3 jam api baru dapat dicinakan oleh petugas pemadam kebakaran, baik dari pemadam kebakaran Kabupaten Tuban maupun dari Kabupaten Bojonegoro. Dari kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bisa disampaikan kebakaran pabrik kerupuk itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi, waktu kita evakuasi ke sana dan kita mencarik data dari berita keluar yang punya rumah, ceritanya kita tanya, akibat dia selesai penggorengan, tungkunya itu istilahnya ambruk ya, ambruk dan minyaknya karena panas akhirnya menjadikan percahan api. Ini yang terbakar apa saja Pak? Terbakar itu gudang untuk penggorengan dan tempat penyediaan bahan. Bahan bakar kerupuk itu ya? Iya. Terus apa, ada korban jiwa? Sementara tidak ada.